Legenda bunga persik seri 6 pendekar harum jelit 4. Mimpi idah yang sulit jadi kenyataan cahaya bulan yang pucat, suasana yang remang-remang. Anjing itu telah berlari masuk ke kegelapan, kepala itu masih berteriak-teriak dengan sedih, tolong. Tolong badan yang tidak berkepala itu pun masih menjerit-jerit dengan sedih, kembalikan kepalaku. Kembalikan kepalaku, bunyi jeritan itu, sebentar lenyap sebentar terdengar lagi. Bunyi angin yang menderu-deru, dibaurkan dengan jeritan-jeritan itu, kedengarannya persis dengan setan-setan yang sedang melolong. Siapapun yang melihat pemandangan ini dan mendengar suara-suara itu, kalau tidak mati ketakutan, pasti akan pingsan seketika. Tetapi Ciu Liu Xi yang tidak. Tiba-tiba badannya melesat bagai anak panah, mengejar anjing itu. Baik kau adalah manusia atau anjing, asal kau memberi makan ketika aku lapar, dan memberi tumpangan tidur ketika aku lelah, maka aku tidak bisa membiarkan kepalamu dibawa pergi oleh anjing inilah prinsip dia. Selama ini dia adalah orang yang memegang prinsip dengan teguh. Anjing itu larinya cepat sekali, dalam waktu sekejap mati sudah lenyap lagi dalam kegelapan. Baik kau adalah manusia atau anjing, asal Ciu Liu Xi yang mau mengejar, pasti akan tersusul bahkan ada sejumlah orang percaya bahwa ilmu meringankan tubuh pendekar harum Ciu itu, memang belajar dari neraka. Sewaktu melewati pagar bambu itu, dengan cepat tangannya telah mencabut keluar sebatang bambu. Hanya dengan 3-5 kelebatan, maka jarak dia dengan anjing itu sudah tidak sampai 6 meter. Batang bambu di tangannya itu ditimpuk dan tepat mengenai badan anjing. Anjing itu terkaing-kaing, dan jatuhlah kepala orang itu dari mulutnya. Dengan cepat Ciu Liu Xi yang berkelebat dan memungut kepala itu. Kepala itu dingin bagaikan es, juga basah, tampaknya sedang mengeluarkan keringat dingin. Tiba-tiba es merasa ada ketidakberesan. Tiba-tiba kepala itu berbunyi pooh lalu meletus, menyemburlah asap tebal dari kepala itu, dengan bau busuk yang amat menyengat. Lalu jatuhlah Ciu Liu Xi yang. Siapapun yang mencium bau busuk ini, pasti akan jatuh malam itu berembun banyak, bumi dingin dan nasah. Ciu Liu Xi yang rebah di tanah. Dari jauh sayup-sayup terdengar bunyi mengerikan yang terbawa angin, entah itu lolongan anjing? Atau tangisan hantu? Tiba-tiba ada sebuah bayangan orang muncul dari kegelapan, berjalan dengan gerakan yang amat ringan. Sebuah bayangan orang yang tidak berkepala. Orang yang tidak berkepala itu ternyata bisa tertawa, dan ia tertawa ngakak di depan Ciu Liu Xi yang. Ciu Liu Xi yang yang tadinya terbius dan rebah di tanah itu, tiba-tiba melompat bangun, dengan gerakan secepat kilat tangannya telah mencengkeram kerah bajunya orang yang tak berkepala itu. Dengan berbunyi seret, kerah baju itu robek, lalu terlihatlah sebuah kepala orang. Ternyata dia ialah bu dan fung. Ternyata dia punya kepala, namun disembunyikan ke dalam baju. Ternyata baju itu disanggah para-para jika bukan karena ia kurus dan keit, maka penampakannya tidak akan begitu persis. Kalau kepala yang digondol anjing itu, ternyata kepala itu terbuat dari malam, di dalamnya tersembunyi mesyu dan sumbunya, sumbu itu telah dinyalakan. Asal pengukuran waktunya tepat, panjang sumbu itu bisa disesuaikan. Ia mengukur waktu dengan tepat sekali. Maka kepala itu meletus tepat waktu di tangan Ciliuk Siang, obat dius yang tersimpan di dalamnya bertebaran karena letusan itu. Semuanya telah diukur dan diperhitungkan dengan sangat tepat, yang belum diperhitungkan hanyalah Ciliuk Siang masih dapat melompat bangun dari tanah. Pada saat ini, metalis hidung dan mulut Budenfu tampaknya telah mengerut jadi satu bagian, persis seperti telah diberi bogem mentah oleh orang lain. Tetapi Ciliuk Siang tersenyum, lalu berkata, ternyata kemampuan minum arakmu lumayan juga, mungkin minum lagi beberapa cawan pun tidak akan jadi mabuk pada saat dan di tempat seperti ini. Ternyata ia mengucapkan kata-kata ini, menurut Anda aneh atau tidak? Budenfu memaksakan dirinya untuk tersenyum, namun tiba-tiba badannya mengkerut dan keluar dari pakaiannya, kemudian badannya bergelundungan dengan cepat, sekejap saja sudah belasan meter jauhnya. Lalu badannya melompat bangun dan melesat, sebentar saja telah berada di jarak 20 metran. Tanpa terasa Ciliuk Siang berseru, ilmu meringankan tubuh yang bagus begitu kalimat ini selesai diucapkan, badannya juga telah melesat 20 metran. Budenfu berlari kencang tanpa berani menoleh, ilmu meringankan tubuhnya memang cukup bagus, jikalau bukan bertemu Ciliuk Siang, ia tentu bisa lobos. Tidak beruntungnya ia bertemu Ciliuk Siang. Hampir saja ia tersesul oleh Ciliuk Siang. Tetapi tiba-tiba Ciliuk Siang berhenti, sebab ia melihat lagi ada seorang yang sedang menyisi rambut di halaman rumah cahaya bulan yang pucat, cahaya bintang yang remang-remang. Bu Ajuan sedang menyisi rambut di bawah cahaya bulan, dengan gerakan yang pelan sekali. Tentu saja pada kali ini ia tidak melepaskan kepalanya. Rambutnya hitam berkilat, tangannya halus dan indah, wajahnya pucat seperti cahaya bulan. Ia memakai pakaian sutra ungu yang ringan dan tipis, saking tipisnya sehingga begitu ditiup angin, dapat terlihat dada yang montok, pinggang yang ramping dan kaki panjang yang lurus dari dia. Pakaian sutra ungu yang ringan dan berada di dalam angin itu, persis seperti gumpalan kabut yang amat tipis. Tubuh mulus dan berkilauan yang berada di balik pakaian sutra ungu itu lapat-lapat terlihat. Tidak tahu yang berada di dalam kabut itu, gadis atau bunga? Culiuks yang bukan orang yang alim, juga bukan orang buta. Mendadak Bu Ajuan menoleh, bertanya seraya tersenyum manis, kau belum mati Culiuks yang menjawab dengan tersenyum juga, aku masih manusia, bukan setan. Apakah obat dius itu bermasalah? Obat dius itu tidak bermasalah, yang bermasalah ialah hidungku. Aku tahu kehebatan obat dius itu, yang bahkan dapat membius orang yang tidak punya hidung. Sekalipun Culiuks yang senyum lagi dan berkata, sekalipun tidak punya hidung, kepala itu juga tidak akan begitu ringan. Bu Ajuan berkata seraya mengeditkan mata, apakah begitu merasakan kepala itu terlalu ringan, kau segera menutup pernafasanmu Culiuks yang berkata seraya tersenyum, barangkali aku tidak merasakan apa-apa. Hanyalah nasibku luar biasa baik, Bu Ajuan berkata dengan tersenyum aku tahu baru-baru yang nasibmu tidaklah baik. Oh ya Bu Ajuan berkata seraya tersenyum manis, orang yang bernasib bunga persik, biasanya punya nasib yang tidak begitu baik, tanpa terasa Culiuks yang mengelus-elus hidungnya. Lalu berkata, bagaimana kau bisa tahu aku sedang bernasib bunga persik? Bu Ajuan menjawab seraya tersenyum, sebab kau tidak saja memiliki sepasang metel bunga persik, juga memiliki sebuah hidung bunga persik Culiuks yang menimpali sambil senyum untung tanganku bukan tangan bunga persik. Dalam bahasa Tionghoa, metel bunga persik berarti, mata keranjang, hidung bunga persik berarti, hidung belang. Tangan bunga persik berarti, tangan yang suka gerayangan, makanya kau masih bisa duduk dengan baik di sana. Bu Ajuan bertanya seraya memutar-mutarkan biji makanya, apakah tanganmu alim sekali? Apakah kau berharap tanganku tidak alim? Bu Ajuan berkata seraya menggigit bibir, jika tanganmu benar-benar alim datanglah kemari dan sisirkanlah rambutku. Culiuks yang tidak menjawab, badannya juga tidak bergerak. Bu Ajuan melirik dia dengan ujung mata, lalu bertanya, apakah kau tidak bisa menyisir rambut walaupun tanganku alim tapi tidak bodoh? Apakah kau tidak suka menyisirkan rambut orang itu tergantung, kadang suka, kadang tidak suka, tergantung apa tergantung apakah kepala orang itu bisakah dilepas dari lehernya rambut gadis itu halus, lembut dan indah, dipandang di bawah sinar bulan persis dengan sutra. Tiba-tiba Culiuks yang merasa bahwa, membantu menyisirkan rambut seorang gadis itu adalah semacam kenikmatan. Barangkali gadis yang rambutnya disisirkan oleh dia pun merasa adalah semacam kenikmatan. Culiuks yang menyisir dengan gerakan tangan yang amat ringan. Sinar metu Bu Ajuan redup seperti sinar bintang, lalu berkata dengan suara lembut, Sejak dulu aku sudah pernah dengar kata orang bahwa pendekar harum Ciu tidak pernah mengecewakan wanita. Tapi sejak dulu aku tidak percaya, kalau sekarang Bu Ajuan menjawab sambil senyum, sekarang aku percaya kamu masih dengar orang ngomongin aku tentang apa. Bu Ajuan mengedip-ngedipkan metu dan berkata dengan perlahan, mengatakan bahwa kau amat cerdik seperti rubah tua, Di dalam dunia ini tidak ada hal yang kau tidak ngerti, juga tidak ada seorang pun yang dapat menipumu, Semua ini aku sekarang juga percaya mendadak Culiuks yang menghela nafas panjang, Lalu berkata seraya tersenyum masam, tetapi sekarang aku agak mencurigai diriku sendiri, Oh ya hari ini juga aku telah melihat satu hal yang aku tidak ngerti, Apa itu kenapa kepala itu bisa berbicara? Bu Ajuan menjawab seraya tersenyum lagi, yang berbicara bukan kepala itu, Tapi Bu Danfu, namun aku jelas-jelas melihat bahwa yang berbicara adalah kepala itu, Sebetulnya kau tidak benar-benar melihat, itu cuma semacam perasaan saja, Kok bisa ada perasaan itu waktu kecil Bu Danfu pernah pergi ke Tianzhu, Tianzhu adalah sebutan kuno untuk India, dan berhasil mempelajari semacam ilmu aneh dari biksu-biksu Tianzhu, Ilmu apa itu orang Tianzhu menyebut ilmu ini bahasa perut, artinya dia dapat berkata-kata dari dalam perutnya, Sehingga kau tidak bisa tahu suara itu dari mana datangnya Culiuks yang menghela nafas panjang lagi, Lalu berkata, wah, tampaknya di dalam dunia ini sungguh amat banyak ilmu yang aneh-aneh, Yang tidak mungkin bisa dipelajari semuanya oleh siapapun sepanjang hidupnya Bu Ajuan berkata seraya tersenyum mamis, Saat ini pun kau sudah cukup membuat banyak orang sakit kepala, Kalau kau bisa mempelajari semua ilmu, Mana ada lagi jalan hidup bagi orang lain Culiuks yang juga tersenyum, Tiba-tiba bertanya kelihatannya Bu Danfu bukanlah ayahmu, Tentu saja bukan, jika tidak kenapa aku bisa langsung menyebut namanya dia itu apamu dia itu lakiku, Tangan Culiuks yang yang pegang sisir itu tiba-tiba berhenti, dan dia menjadi termangu-mangu, Bu Ajuan menoleh dan melirik dia sejenak, lalu berkata seraya tersenyum mamis, Lakiku artinya suamiku, apakah kau tidak ngerti Culiuks yang menjawab seraya tersenyum masam, Aku ngerti, Bu Ajuan bertanya seraya melirik ke tangan Culiuks yang, Mengapa begitu mendengar dia adalah suamiku, Tanganmu lantas tidak bergerak lagi itu karena aku belum ada kebiasaan membantu menyisirkan rambut istri orang lain, Bu Ajuan berkata seraya tersenyum, Lambat laun kau akan jadi biasa, Culiuks yang berkata sambil tersenyum masam, Aku kira sebaiknya jangan punya kebiasaan semacam ini, Bu Ajuan mulai tertawa cekikikan, Lalu bertanya apakah kau takut dia cemburu ya, Dia tidak mampu mengejar serta mengalahkanmu, Kau takut apa aku tidak senang melihat rupa pria yang cemburu, Bu Ajuan berkata seraya memutar-mutar biji matanya, Kalau dia tidak cemburu di dalam dunia ini tidak ada pria yang tidak cemburuhan, Kecuali orang mati, Apakah kau ingin dia mati? Perkataan ini bukan aku tapi kau yang mengatakannya, Mulut mengatakannya atau tidak, Itu satu hal, Namun hati menginginkannya atau tidak, Itu satu hal yang lain, Ia menatap Culiuks yang sambil tersenyum samar-samar, Lalu melanjutkan kata-katanya dengan pelan, Sebenarnya asal kau mau, Setiap saat ia mungkin bisa jadi orang mati, Culiuks yang berkata seraya tersenyum hambar, Cuma sayangnya aku belum punya kebiasaan membunuh suami orang lain, Apakah demi aku pun kau tidak mau melakukannya? Culiuks yang tidak menjawab, Ia tak akan pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan mengecewakan kaum wanita, Jangan lupa tadi sebenarnya dia mau membunuhmu, Culiuks yang mengedip-ngedipkan mati sambil berkata, Benarkah dia adalah orang yang mau membunuhku? Tiba-tiba Bu Ajuan menghela nafas panjang, Berdiri dengan perlahan, Lalu mengambil sisir yang berada di tangan Culiuks yang, Culiuks yang bertanya, Kenapa kau menghela nafas seseorang? Kalau hatinya sedih, Ia akan menghela nafas, Jadi kau amat sedih ya? Mengapa? Karena sebenarnya aku tidak ingin kau mati, Namun jika dia tidak mati, Kamulah yang harus mati Oh ya kau tidak percaya Sebab aku selalu merasa, Menginginkan kematianku bukanlah suatu hal yang amat mudah Bu Ajuan berkata dengan perlahan, Tapi juga tidak sesulit seperti yang kau pikirkan Tiba-tiba ia mengangkat sisir itu dan bertanya, Apakah kau tahu sisir ini terbuat dari apa? Dari kayu, Jenisnya kayu banyak sekali, Setahuku kira-kira ada 100 jenis Culiuks yang mendengarkan Di antara 100 jenis kayu ini, Ada 90 lebih jenis yang termasuk biasa, Ia tersenyum sejenak, Lalu melanjutkan kata-katanya, Yang dimaksud biasa itu artinya tidak berbisa, Jika kau menggunakan sisir yang terbuat dan kayu biasa itu untuk menyisir rambut orang lain, Kalau menginginkan kematian dia barulah tidak mudah, Jadi sisirmu ini sisirku ini terbuat dari kayu pria cemburu sejenis kayu yang termasuk yang luar biasa apanya, Yang luar biasa Bu Ajuan tidak menjawab, Tapi mengelus-elus rambutnya yang panjang dan halus itu, Lalu tiba-tiba bertanya, Menurut kau rambutku wangi tidak wangi sekali, Itu karena rambutku telah diolesi minyak wangi, Sinar met Cucu Liuksi yang berkelap kelip, Lalu bertanya apakah jenisnya minyak wangi juga amat banyak betul, Setahuku kira-kira ada seratus jenis juga apakah sembilan puluh lebih jenis, Di antaranya juga termasuk yang biasa yang tidak berbisa, Bu Ajuan tersenyum manis seraya berkata, Kamu kok tambah lama tambah cerdas ya, Cucu Liuksi yang tersenyum seraya berkata, Minyak wangi yang dioleskan di rambutmu itu, Tentu saja yang termasuk jenis yang luar biasa itu tepat sekali, Cucu Liuksi yang menghela nafas panjang, Lalu bertanya, Kenapa aku tidak bisa melihat keluar biasaannya minyak wangi jenis ini bernama minyak pacar, Ketika kayu pria cemburu bertemu minyak pacar, Akan mengeluarkan semacam gas racun yang luar biasa, Ketika kau menyisirkan rambutku, Tanpa kau bisa merasa, Gas racun ini telah masuk ke dalam pori-pori tanganmu, Maka, Ia menghela nafas panjang lagi, Lalu meneruskan kata-katanya dengan pelan, Paling lama setengah jam lagi, Maka sepasang tanganmu akan mulai membusuk, Lalu tulang tanganmu akan ikut membusuk, Bahkan seluruh daging dan tulang tubuhmu akan rusak dan membusuk Cucu Liuksi yang terkesiap sambil terbengong-bengong, Bu Ajuan bertanya seraya tersenyum, Menurutmu kera membunuhku ini hebat tidak? Barangkali sampai-sampai pendekar harum yang tahu segala hal pun tidak akan pernah menduganya kan Cucu Liuksi yang berkata seraya tersenyum asam, Tampaknya di dalam dunia ini, Kera pembunuhan yang aneh-aneh memang betul-betul banyak sekali hari ini kau telah menyaksikan dua macam di antaranya dua hari yang lalu aku telah menyaksikan beberapa macam, Apakah kau merasakan bahwa semua macam kera itu hebat sekali betul-betul hebat sekali mendadak ia melanjutkan kata-katanya seraya tersenyum, Walaupun semua kera itu hebat sekali, Namun sampai saat ini aku masih hidup sehat walafiat kan hanya sampai saat ini kan? Selanjutnya siapa yang bisa tahu hal yang selanjutnya aku bisa oh ya aku dapat memberi jaminan padamu, Bahwa kera yang aku pergunakan ini bukan saja paling hebat, Bahkan paling efektif ia meneruskan kata-katanya seraya tersenyum, Sekalipun kau bisa setiap saat menutup pernafasanmu, Tapi masa kau bisa menutup seluruh pori-pori Mucu Liuksi yang menganggukan kepala dan berkata seraya menghela nafas panjang, Jika demikian, kelihatannya aku mesti mati ya karena itu hatiku amat sedih, Jikalau kau begini sedih, Mengapa tidak membiarkan aku hidup saja? Bu Ajuan memutar-mutar biji matanya, Lalu berkata, Jika kau ingin tidak mati, Hanya ada satu kera-kera apa pergi dan bunuhlah Bu Denfu demi aku, Mengapa tidak kau sendiri yang membunuh di Abu Ajuan berkata seraya menghela nafas dalam-dalam, Meskipun aku bukanlah wanita baik-baik, Namun membunuh suami sendiri? Aku masih tidak mampu melakukannya apakah kau mengira aku mampu melakukannya di akan bukan temanmu, Juga bukan suamimu, Jika mau membunuhnya, Mudahnya seperti kau membalikan tanganmu, Kecuali kau menganggap nyawa dia lebih penting dari nyawamu, Ciu Liu Xiang mulai lagi mengelus-elus hidungnya, Bu Ajuan berkata dengan santai, Lebih baik kau cepatan ambil keputusan, Sebab jika racun itu mulai bereaksi, Menyesal sudah, Terlambatlah sikapnya makin santai, Malahan menunjukkan situasinya makin gawat, Tampaknya Ciu Liu Xiang pun amat mengerti hal ini, Maka buru-buru bertanya, Apakah bila sekarang aku pergi mencari dia, Itu tidak terlambat Bu Ajuan menjawab seraya tersenyum sejenak, Ilmu meringankan tubuh pendekar harum nomor satu di dunia aku pun tahu hal ini, Ciu Liu Xiang berkata seraya tersenyum getir, Cuma sayang bahwa saat ini tidak tahu dia sudah lari kemana, Bagaimana aku bisa menemukan dia Bu Ajuan berkata sambil senyum apakah kau mengerti peribahasa yang memahami anak, Tidak ada yang yang bisa menandingi ayahnya, Yang memahami suami, Tidak ada yang bisa menandingi istrinya apakah kau tahu dia ada di mana seorang perempuan kalau tidak tahu di mana suaminya berada, Lebih bal, Mati saja dengan cepat ia meneruskan kata-katanya, Sewaktu tadi datang, kau pasti telah melihat ada sebuah kaki gunung kan Ciu Liu Xiang menganggukan kepalanya, Asal kau menyusuri kaki gunung itu dan berjalan ke hulunya, kau akan melihat sebuah air terjun, Di belakang air terjun itu ada sebuah gua gunung yang tersembunyi, Ia pasti bersembunyi di sana, Ciu Liu Xiang bertanya dengan sikap ragu, Jikalau aku bunuh dia, Apakah benar kau mau memberikan obat penawar racun itu kepada ku betul? Dengan kepala dia ditukar dengan obat penawar, Dengan nyawa dia ditukar dengan nyawamu, Ini bisnis pertukaran yang yang adil, Tiada yang dirugikan, Tetapi kenapa kau mesti menginginkan kematiannya? Bu Ajuan berkata dengan sikap dingin, Cerita ini tunggu kau kembali saja, Barangkali aku mau memberitahukanmu, Sekarang jika mau masih banyak bertanya, Takutnya kau akan terlambat, Ciu Liu Xiang bertanya seraya menghela nafas panjang, Baiklah, aku mengajukan pertanyaan yang terakhir, Apakah kau pasti akan menunggu aku di sini tentu? Ternyata Ciu Liu Xiang memang tidak berkata apa-apa lagi, Memutar badannya lalu pergi, Terlihat bayangan dia sekali berkelebat, Sudah 20 sampai 30 meter jauhnya, Sekali berkelebat lagi, Bayangannya telah lenyap dalam kegelapan, Tampaknya Bu Ajuan sedikit terkejut Dan tidak menduga bahwa Ciu Liu Xiang akan menyanggupi permintaannya dengan begitu mudah, Bukankah selama ini Ciu Liu Xiang tidak mau membunuh orang Tetapi di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar tidak takut mati, Dia akan manusia juga, Tentu saja mengerti bahwa nyawa sendiri jauh lebih berharga dari nyawa orang lain, Berfikir sampai sini, Ia tersenyum amat kelembera dan puas, Selama ini ia selalu menganggap orang-orang pria di bawah kolong langit ini semuanya orang-orang tolol, Menipu mereka itu lebih gampang dari mengiris tahu, Sampai pada hari ini, Ia berkesimpulan bahwa ternyata Ciu Liu Xiang pun tidak terkecuali, Ciu Liu Xiang bukan saja tertipu, Bahkan tertipu secara berentetan, Pertama Bu Danfu sama sekali bukan suaminya, Kedua, Bu Danfu saat ini tidak berada di gua gunung yang berada di belakang air terjun itu, Dan sekarang entah berlari ke mana? Ketiga, sisir itu hanya terbuat dari kayu biasa, Yang dioleskan di kepalanya pun cuma semacam minyak wangi bunga melati yang biasa-biasa saja, Keempat, di dalam dunia ini sama sekali tidak ada yang namanya kayu pria cemburu dan minyak pacar, Kedua macam benda berbisa yang aneh-aneh ini, Barangkali hanya terdapat di dalam cerita hantu saja, Kelima, ia menyuruh Ciu Liu Xiang pergi ke gua yang berada di belakang air terjun itu, Tujuannya hanya agar Ciu Liu Xiang mengantar nyawa, Sebab siapapun yang masuk sendirian ke sana, Jangan harap bisa keluar lagi dengan bernyawa, Tampaknya para pria itu terlahir untuk ditipu oleh orang-orang wanita, Jika wanita tidak menipu pria, Barangkali pria itu malahan akan merasa sekujur badannya tidak nyaman, Bu Ajuan sangat gembira, juga sangat puas, Ia merasa bahwa tidak saja teknik beraktingnya luar biasa, Bahkan amat menjiwai perannya, Pria manapun kalau ketemu wanita semacam ini, Betul-betul cuma bisa mengantar nyawa saja, Bu Ajuan menambah memakai sebuah pakaian yang tidak begitu tembus pandang, Lalu dan belakang rumah menuntun keluar kuda yang tadinya ditunggangi oleh Ciu Liu Xiang itu, Naik ke kuda itu, dan pergi dengan kuda itu, Mendadak ia merasa bahwa naik kuda di bawah sinar bulan itu ternyata amat puitis malam kian larut, Bintang kian jarang, Bagaimanapun juga, Seorang perempuan berjalan sendirian di jalan gunung yang demikian hening dan sepi ini, Pasti bukanlah suatu hal yang mengembirakan, Dan juga tidak puitis sama sekali, Rasa puitis dalam hati Bu Ajuan sudah lenyap entah kemana, Dan merasa angin yang berhembus ke badannya itu dingin sekali, Mengapa angin bulan Maret bisa begini dingin sambil kedua tangannya mengetatkan baju yang dipakainya, Mulutnya menyanyikan lagu, Sebenarnya ia memiliki suara nyanyian yang cukup bagus, Namun pada saat ini ia sendiri pun merasa suara nyanyiannya tidak begitu enak didengar, Di bulan Maret ratusan bunga mekar dan menebar harum, Bunga eselnya bermekaran di lareng gunung, Pada kenyataannya, Di lareng gunung itu bukan saja tidak ada bunga eselnya, Bahkan setangkai bunga trompet pun tidak ada, Ketika menikung di sebuah celah gunung, Karena sinar bulan terhalang oleh celah gunung itu, Maka deretan pohon-pohon yang gelap itu, Bergoyang-goyang karena angin, Persis seperti bayangan hantu-hantu yang sedang menari-nari, Angin berhembus ke daun-daun pohon, Dan bunyi kuku-kuku kuda berjalan di jalan yang berbatu, Detak-detak-detak, Persis seperti ada seekor kuda lagi yang mengikuti dari belakang, Hampir saja ia lupa bahwa ini mestinya adalah bunyi derap kudanya sendiri, Namun lama-kelamaan ia merasa ada yang mengikuti dari belakang, Ia ingin menoleh ke belakang, Tetapi takut kalau betul melihat hantu, Tapi kalau tidak menoleh, Ia tidak bisa menenangkan hatinya, Lama sekali baru berhasil memberanikan diri, Lalu menoleh dan melihat, Angin sedang berhembus, Bayangan-bayangan pohon sedang bergerak-gerak, Tapi tidak ada orang, Namun sepertinya ia melihat sebuah bayangan orang menyelingap ke belakang pohon, Tepat pada saat ia menoleh, Gerakannya amat cepat seperti gerakan hantu saja, Di dunia ini mana ada orang yang gerakannya secepat ini, Kecuali Tsyuliuksi yang kalau dihitung waktunya, Saat ini seharusnya Tsyuliuksi yang telah masuk ke gua itu, Dan kemungkinan besar kepalanya telah dipenggal oleh orang-orang aneh yang ada di dalam gua itu, Sekarang mungkin ia telah menjadi setan yang tidak berkepala, Sekaligus menjadi setan yang pandir karena tidak mengerti dirinya mati untuk apa Bu Ajuan kepingin tertawa lagi, Tapi entah apa sebabnya, Ia tak mampu tertawa, Pada waktu Tsyuliuksi yang masih hidup saja sudah merupakan lawan yang sulit dihadapi, Apalagi jika benar-benar menjadi setan, Mana tahan? Bu Ajuan mencambuki kuda itu sekuat tenaga, Agar kuda itu lari kian kencang dan segera keluar dari jalan gunung itu, Ia juga berharap Fajar segera menyingsing, Namun tiba-tiba ia secara lapat-lapat mendengar bunyi jeritan sedih yang terbawa oleh angin, Bunyi itu susul-menyusul Kembalikan kepalaku Kembalikan kepalaku, Sehembusan angin bertiup, Lalu samar-samar terlihat ada sebuah bayangan yang berdiri dan bergoyang-goyang di atas sebuah pohon, Ada tangan dan kaki, Badannya juga utuh, Tapi tidak ada kepalanya, Seluruh rambut dan bulu di badan Bu Ajuan berdiri semua, Ia berusaha memberanikan diri dan mementang matanya lebar-lebar agar bisa melihat lebih jelas, Tetapi begitu matanya berkedip, Bayangan yang tidak berkepala itu segera lenyap, Kembalikan kepalaku, Kembalikan kepalaku, Bunyi jeritan sedih itu masih terbawa datang oleh angin, Sebentar ada sebentar lenyap, Sebentar dekat sebentar jauh, Bunyi jeritan ini tadinya dipakai oleh Bu dan Fu untuk menakut-nakuti Ciliuksia, Tadinya ia merasa bahwa ini amat menyenangkan, Namun sekarang ia baru tahu bahwa ini sama sekali tidak menyenangkan, Pakainya telah basah kuyuk oleh keringat dingin, Tiba-tiba ada sebuah bayangan berkelebat dan melewati kepala kuda, Masih bayangan yang tak berkepala itu, Mendadak kuda itu meringkik panjang, Lalu berdiri dengan mengangkat kedua kaki depannya, Sebenarnya Bu Ajuan bisa dengan kedua kakinya menjepit kedua kuda itu, Keterampilan menunggang kudanya sebenarnya tidak jelek juga, Tapi sekarang ia merasa kedua kakinya tiba-tiba terasa lemas, Sehingga ia terjatuh dari punggung kuda, Dan terbanting di tanah dengan keras, Sampai matanya berkunang-kunang, Lalu ia melihat bayangan itu telah melayang ke sebuah pohon yang lain, Pohon-pohon itu bergoyang-goyang karena ditiup angin, Bayangan au pun ikut bergoyang-goyang, Kecuali Ciliuk Siang, Siapa yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang demikian hebat? Bu Ajuan mengumpulkan seluruh sisa tenaganya, Lalu berteriak dengan keras, Aku tabu kamu adalah Ciliuk Siang, Namun kamu sebenarnya manusia atau setan bayangan yang berada di atas pohon itu tertawa ngakak, Lalu berkata dengan suara tertawa yang menyeramkan, Tentu saja aku adalah setan. Kalau manusia, Kenapa bisa tidak berkepala Bu Ajuan berkata seraya menggigit bibirnya, Kau, kepalamu disembunyikan di balik bajumu, Bayangan itu mendadak berkata seraya tertawa nyaring, Kali ini omonganmu betul, Beserta dengan suara tertawa itu, Kepala Ciliuk Siang muncul. Dari balik bajunya ini membuktikan satu azas kebenaran, Ada sejumlah hal, Jika terjadi pada orang lain, Akan merupakan semacam lelucon atau lawakan, Tapi jika terjadi pada diri sendiri, Akan berubah menjadi semacam tragedi. Tiba-tiba Bu Ajuan merasa kedua kakinya tidak lemas lagi, Dengan cepat melompat bangun, Menepuk dan mengebuti tanah yang menempel di badannya, Lalu berkata seraya tersenyum dingin, Kau kira kau bisa menipuku? Sejak tadi aku sudah tahu itu adalah kau oh ya? Jika sejak tadi kau sudah tahu, Lalu kenapa ketakutan Bu Ajuan menjawab dengan dongkol, Siapa yang ketakutan? Baik kau manusia atau setan, Aku tidak takut Ciliuk Siang mengeditkan mata, Lalu bertanya seraya tersenyum, Kalau begitu, Tadi yang barusan jatuh dan punggung kuda itu siapa ya? Bu Ajuan berkata dengan suara keras, Itu pun tidak termasuk yang aneh, Sebab pepatah berbunyi, Sepandai-pandainya tupai melompat, Sekali waktu terjatuh juga hal apakah yang termasuk aneh, Bu Ajuan menjawab seraya tersenyum dingin, Pendekar harum Ciu yang amat kondang itu ternyata bisa menyamar sebagai setan untuk menakut-nakuti wanita di jalan, Ini baru termasuk yang aneh, Kelak kalau aku katakan pada orang, Yang malu bukan aku, Tapi kau aku cuma melihat ada orang yang menaiki kudaku, Sangkaku itu adalah maling kecil yang mencuri kuda, Siapa tahu itu adalah kau, Tiba-tiba Ciliuk Siang tersenyum, Lalu berkata lagi, Bukankah seharusnya saat ini kamu menungguku di rumah? Bu Ajuan menjawab dengan suara keras, Lalu kau, Bukankah saat ini kau seharusnya ada di gua gunung itu? Kenapa kau tidak pergi Ciliuk Siang menjawab seraya menghela nafas? Kalau diceritakan maka sebab-sebab ini akan menjadi amat rumit, Apakah kau ingin mendengarnya ceritakan? Yang pertama, Bu Danfu bukanlah suamimu, Dia pun tidak bernama Bu Danfu, Siapa yang bilang Ciliuk Siang menjawab seraya tersenyum misterius? Aku yang bilang, Karena tiba-tiba aku teringat dia itu siapa dia itu siapa, Ia bermargasan dan bernama Bukong, Orang-orang menjuluki dia bisa berubah 71, Macam artinya ia luar biasa liciknya, Dulu ia adalah jago nomor satu dan aliran silat yang sesat, Namun dalam waktu 10 tahunan ini, Entah apa sebabnya, Ia tiba-tiba lenyap dan tidak diketahui kabar beritanya lagi, Tahun ini usianya kira-kira 63 sampai 64 tahun, Tapi karena ia telah berlatih semacam ilmu yang bernama ilmu kanak-kanak, Maka kelihatannya masih muda, Ia bercerita dengan amat lancar, Sepertinya ia bercerita tentang keluarganya, Namun Bu Ajuan mendengar sampai jadi terbengong-bengong, Ciliuk Siang melanjutkan ceritanya dikarenakan berlatih ilmu anak-kanak, Maka seumur hidupnya ia tidak pernah melanggar larangan bersanggama dengan wanita, Barulah ia dapat hidup sampai sekarang, Seorang yang berlatih ilmu kanak-kanak, Tentu saja tidak akan punya istri, Bu Ajuan mendelik dengan dongkol, Lalu berkata sambil tertawa dingin, Tak disangka bahwa kisah orang semacam itu kau pun tahu demikian jelasnya, Kemungkinan besar kau dan dia adalah satu, Jalan Ciliuk Siang berkata sambil senyum, Jangan lupa bahwa orang-orang menjuluki aku panglima besar di antara maling dan perampok, Seorang panglima besar, Kalau wasal usul anak buah sendiri saja tidak jelas, Becuskah dia? Bukankah lebih baik mati saja bola mati bu Ajuan berputar-putar, Lalu berkata dengan dingin, Hanya sayangnya bahwa panglima besar ini segera akan masuk peti mati Ciliuk Siang berkata seraya tersenyum sekilas, Hanya sayangnya bahwa yang baru aku ceritakan itu nomor satu, Tentu saja masih ada yang nomor dua, Yang nomor dua, yang nomor dua sisirmu itu tidak terbuat dan kayu pria cemburu, Yang dioleskan di kepalamu pun bukan minyak pacar, Sesaat ekspresi wajah bu Ajuan berubah, Lalu berkata seraya mendelik, Siapa yang bilang Ciliuk Siang menjawab seraya tersenyum sekilas, Aku yang bilang, Sebab aku tahu yang dioleskan di rambutmu itu adalah minyak bunga melati dan toko Yuan Huaki di ibu kota, Minyak itu hasil buatan dan ramuan rahasia dari toko yang sudah terkenal lama sekali itu, Punya bau harum yang amat tanggun, Harga minyak itu selain amat mahal, Belinya pun hanya di toko itu, Di lain tempat tidak ada metu bu Ajuan mendelikian besar, Lalu bertanya, Kenapa kau bisa tahu aku bisa menciumnya? Bukankah hidungmu tumpul rasa Ciliuk Siang menjawab sambil senyum, Hidungku memang kadang-kadang tumpul rasa, Tapi kadang-kadang juga tajam rasa, Itu tergantung keadaan, Tergantung keadaan apa, Tergantung apa yang aku cium, Kalau mencium bau tahi anjing atau obat bius, Tentu saja hidungku tumpul rasa, Tetapi kalau mencium bau wangi-wangian yang berasal dari tubuh wanita cantik, Hidungku barangkali jauh lebih tajam dari siapapun, Bu Ajuan menggigit gigi keras-keras, Lalu berkata dengan amat mendongkol, Tidak keliru kalau banyak orang mengatakan bahwa kau adalah setan maksiat, Ternyata memang benar sekali ah tidak, Kamu terlalu memuji saja kamu sudah menceritakan yang nomor dua, Apakah masih ada yang nomor tiga ya? Ada, Ciliuk Siang melanjutkan kata-katanya Seraya tersenyum, Yang nomor tiga, Tiba-tiba aku teringat siapa yang tinggal di dalam gua itu, Bu Ajuan bertanya Seraya mengedip-gedipkan matanya siapa ya sekeluarga orang yang bermargama siapapun yang cari gara-gara dengan mereka, Berarti mencari keberabaan, Bu Ajuan berkata Seraya tertawa dingin, Sungguh tidak disangkaya, Bahwa bagi Ciliuk Siang juga ada orang yang ditakuti aku semuanya tidak takut, Cuma takut berabe saja, Bu Ajuan berkata dengan sikap dingin, Hanya sayang bahwa saat ini sudah ada keberabaan yang hinggap di atas dirimu Ciliuk Siang berkata Seraya menghela nafas panjang, Makanya saat ini aku hanya ingin menemukan keberabaan itu berasal dari mana, Masa kau ingin aku memberitahukanmu, Masa kau masih bisa tidak memberitahukanku, Masa tidak boleh jika tidak memberitahukanmu tidak boleh, Bu Ajuan berkata Seraya memutar-mutar bola matanya, Jika aku tidak mau memberitahukanmu, Lalu kau mau apa Ciliuk Siang tidak menjawab, Namun tiba-tiba menyambar pinggang Bu Ajuan dan memeluknya, Bu Ajuan berkata dengan suara tertahan, Kau, kau berani melakukan pelecehan seksual Ciliuk Siang tersenyum Seraya memperlihatkan giginya dan berkata, Jangan lupa ya bahwa aku kan setan maksiat Bu Ajuan mendelik sejenak, Tiba-tiba menghela nafas, Lalu berkata Seraya menutup matanya, Baiklah, Sekali ini aku biarkan kau melakukan pelecehan seksual Ciliuk Siang malahan menjadi terkesiap, Lalu bertanya kau tidak takut Bu Ajuan berkata dengan suara lirih, Aku kan tidak berdaya, Mau berkelahi tidak bisa menang darimu, Mau berlari tidak bisa lari darimu, Masa kau tidak bisa berteriak Bu Ajuan berkata Seraya menghela nafas, Seorang wanita teriak-teriak begini, Kemana wajahku mau ditaruh? Apalagi saat ini tengah malam, Tempat ini pun amat sepi, Sekalipun aku teriak-teriak, Juga tidak akan ada orang yang mendengarnya, Ia mendadak merangkul leher Ciliuk Siang, Lalu berkata dengan suara lirih di pinggir telinga Ciliuk Siang, Jikalau kamu mau memperkosaku, Sekaranglah saat yang baik, Nanti kalau langit sudah terang, Suasana romantisnya akan hilang tengah malam, Di tempat yang amat sepi, Cahaya bulan yang lemah lembut, Seandainya ada seorang perempuan secantik Bu Ajuan, Saat ini berada dalam pelukan Anda, Dan ia mengucapkan kata-kata tersebut di atas di pinggir telinga Anda, Lalu Anda akan berbuat apa? Saat ini Ciliuk Siang sungguh-sungguh tidak tahu mesti berbuat apa, Melihat ekspresi wajahnya, Seolah-olah yang dia peluk itu bukan perempuan cantik, Tapi adalah ubi jalar gunung yang amat panas, Sepasang tangan Bu Ajuan merangkul kian kencang, Sambil terus menutup matanya, Nafasnya yang mulai memburu itu berhembus pelan ke pinggir telinga Ciliuk Siang, Ia sedang menunggu, Tampaknya tidak mudah bagi Ciliuk Siang untuk melepaskan diri dari ubi jalar gunung yang amat panas ini, Namun ubi panas ini memang amat harum bahkan harumnya amat mempesona, Harumnya ini sekalipun Anda baru menikmati makanan yang paling lezat, Dan perut masih terasa penuh sekali tetap membuat Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya, Ciliuk Siang mulai berasa jantungnya berdepak kencang sekali, Meta Bu Ajuan disipitkan, Lalu berkata dengan suara lembut, Tunggu apa lagi? Apakah kau cuma bisa pakai mulut saja? Ciliuk Siang berkata seraya berbatu kering, Seperti pepatah yang berbunyi satria hanya pakai mulut, Tidak pakai tangan, Bu Ajuan berkata dengan senyuman jangak, Tapi kamu kan bukan satria Ciliuk Siang mengaku seraya menghela nafas, Memang bukan, Ketika ia sudah siap-siap melepaskan haknya untuk menjadi satria, Tiba-tiba dari belakang pohon-pohon gelap yang ada di sisi jalan itu, Terdengar suara ketawa yang meru dan renyah, Seorang gadis yang berpakaian kuning, Bersandar di sebuah pohon, Dan tertawanya tidak berhenti-henti, Suara tertawanya enak didengar, Orangnya sedap dipandang, Tanpa terasa Ciliuk Siang berseru, Zang Cie Cie, Gadis itu betul-betul terlalu misterius, Selamanya Ciu, Liuk Siang tidak akan bisa menebak, Kapan saatnya ia akan muncul di hadapannya, Dan kapan saatnya ia akan lenyap lagi, Bu Ajuan bertanya dengan suara keras, Siapakah kamu Zang Cie Cie menjawab seraya tersenyum, Aku bukan siapa, Hanya seorang yang kebetulan lewat di sini saja, Bu Ajuan bertanya seraya mendelik, Kamu mau berbuat apa aku tidak mau berbuat apa-apa, Baik dia memperkosamu, Atau kamu diperkosa dia, Semuanya tidak ada hubungan apa-apa denganku, Kalau begitu cepatlah kamu pergi, Aku juga tidak ingin pergi, Zang Cie Cie meneruskan kata-katanya seraya, Tertawa teruskan perbuatan kalian, Masa aku tidak boleh menonton dari sini, Dengan hak apa kamu mau menonton, Karena aku suka argumentasi yang terhebat pun, Tak akan bisa melawan kata suka, Bu Ajuan sudah termasuk orang yang mau menang sendiri, Tidak taunya malahan justru ketemu orang yang lebih mau menang sendiri, Ciliuk Siang sudah hampir mau ketawa, Bu Ajuan melepaskan pelukannya, Badannya tiba-tiba melesat dari pelukan Ciliuk Siang, Lalu bersalto di udara, Dengan kecepatan bagai anak panah, Ia menerkam ke Zang Cie Cie. Sepuluh jari tangannya yang lemtik itu, Berkilauan di bawah cahaya rembulan, Kelihatannya bahwa ia ingin sekali mencabik-cabik wajah Zeng Jie Jie Baik ia seorang pesilat atau bukan, ketika seorang perempuan berkelahi, sepertinya suka sekali mencakar-cakar wajah lawannya Malahan Chiu Liu Xiang merasa sedikit khawatir untuk Zeng Jie Jie Mendadak ia menemukan bahwa tidak saja Bu Ajuan memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi, bahkan serangannya amat cepat dan amat sadis Sebelumnya ia tidak pernah menduga bahwa wanita yang cantik seperti Bu Ajuan ini, sanggup melancarkan serangan yang begitu sadis Barangkali ketika perempuan melawan perempuan, mereka akan berubah jadi lebih kejam dan sadis Zeng Jie Jie masih tertawa cetikikan Ketika kuku-kuku jari tangan Bu Ajuan sudah hampir mengenai wajahnya, barulah dengan tiba-tiba badannya meluncur ke atas dengan menyusuri batang pohon Persis seperti seekor kucing, sekejap saja sudah tiba di ujung pohon Dengan menjejakan ujung kakinya, badan Bu Ajuan juga ikut meluncur ke ujung pohon Zeng Jie Jie berkata seraya tertawa menja, galak amat wanita ini Kakak Xiang, kenapa tidak bergegas datang untuk membantuku? Ia sengaja mengucapkan kata kakak Xiang ini dengan nada yang mesra dan genit Ciu Liu Xiang yang mendengar kata-kata itu, tiba-tiba merasa badannya merinding semua Bu Ajuan yang mendengar kata-kata itu, api amarahnya Tian berkobar-kobar Lalu berkata seraya tersenyum wanita ini benar-benar tidak tahu malu Ia tidak sadar kalau kata-katanya bisa membuat orang yang mendengarnya merasa muak dan mau muntah Kata-katanya masih belum selesai diucapkan, ia telah melancarkan tujuh jurus serangan Zeng Jie Jie sambil menghindar, sambil berkata seraya tertawa Terus, yang tidak tahu malu itu aku atau kamu? Kenapa kamu mesti menginginkan kakak Xiangku untuk memperkosamu saking marahnya sampai tidak bisa berkata-kata lagi Dengan air muka yang merah padam, Bu Ajuan melancarkan serangan-serangan yang makin aneh dan makin sadis Zeng Jie Jie terus berceloteh, sebenarnya kamu mesti meniru aku Jika kamu memanggil dia kakak Xiang, mungkin ia akan segera memperkosamu Kentut Zeng Jie Jie menimpali seraya tertawa, bahwa sekali ia terus berkelit dan menghindar Kelihatannya seperti tidak punya tenaga untuk menangkis Tiba-tiba berseru dengan terkejut, lalu memutar badannya dan berlari pergi Sambil mulutnya berseru tirai kasih web sipekangzusi.com Seru cakar wanita ini benar-benar mengerikan Jikalau wajahku benar-benar tersobek oleh cakarnya Bagaimana di kemudian hari aku masih laku menikah Ia berlari di depan, Bu Ajuan mengejar di belakang Ilmu meringankan tubuh dua orang ini sama-sama hebat Apalagi Zeng Jie Jie Ciu Liu Xiang hampir tidak pernah melihat ada wanita yang ilmu meringankan tubuhnya lebih tinggi dari Zeng Jie Jie Bahkan yang pria pun jarang ada yang lebih tinggi dari dia Sebenarnya ia ingin menyusul untuk melerai mereka Tapi setelah dipikir-pikir, ia menghentikan langkahnya Ketika dua wanita berkelahi, satu-satunya hal yang bisa dikerjakan si pria adalah Berdiri saja dan tidak bergerak Jika dapat tiba-tiba berubah menjadi tuli dan buta Itu adalah tindakan yang lebih bijaksana Angin ters berhembus ke daun-daun pohon Tetapi suara dua wanita itu sudah tidak terdengar lagi Masa mereka berdua sudah melarikan diri Namun, tiba-tiba terdengar ada seorang menyanyi dengan suara lembut di dalam kegelapan Dua wanita berkelahi Cuma ada satu yang bisa kembali Coba tebak Yang kembali itu siapa? Ciu Liu Xiang menjawab tanpa berfikir lagi Zeng Jie Jie Memang benar itu adalah Zeng Jie Jie Dengan satu kali kelebatan Ia telah berada di depan Ciu Liu Xiang Lalu berkata seraya tersenyum manis Adik yang manis Ada perlu apa kau panggil kakak lagi? Ciu Liu Xiang berkata sambil menghela nafas panjang Omonganmu kok itu-itu saja Apakah kau tidak bosan mengatakannya? Zeng Jie Jie berkata sambil tersenyum Bukan saja tidak bosan mengatakannya Bahkan aku juga tidak bosan mendengarkannya Sekalipun dalam sehari kau panggil aku kakak 800 kali Tetap saja aku merasa senang Ia mengedip-ngedipkan Matthew dan bertanya Apakah kau merasa senang? Ada hal apa yang perlu aku senang? Ada dua wanita yang demikian cantik ini Yang berkelahi demi kau Masa kau tidak merasa senang? Ciu Liu Xiang bertanya seraya Mengedip-ngedipkan Matthew juga Apakah kau telah membunuhnya? Tenangkanlah hatimu Wanita yang secantik dia itu Aku pun tidak tega membunuhnya Jika tidak terbunuh Lalu sekarang dia ada di mana Zeng Jie Jie mendadak Berkata dengan air muka yang tidak senang Untuk apa kau menanyakan hal ini? Apakah kau masih memikirkan dia? Ingin memperkosanya Apakah kau kira aku betul-betul adalah orang yang demikian? Zeng Jie Jie berkata sambil tersenyum dingin Masa si kau adalah orang yang ngalim? Jika bukan aku keburu datang Kalian berdua Yang satu mau memperkosa Yang satu malahan minta diperkosa Maka tempat ini pasti sudah menjadi medan tarung Bagi kalian kan Chuliuks yang menghela nafas lagi Lalu berkata seraya tersenyum Masam Aku sungguh kagum padamu Ternyata kau juga sanggup mengucapkan kata-kata demikian Ketika seorang wanita merasa cemburu Maka kata-kata yang lebih tidak sedap pun Sanggup diucapkannya kau cemburu Zeng Jie Jie berkata seraya mendelik Kalau cemburu terus bagaimana? Masa cemburu itu melanggar hukum Tiba-tiba ia tidak bisa menahan dirinya Dan berkata seraya tertawa Sebenarnya, sekalipun kau punya keinginan memperkosa Juga tidak usah mencari dia Chuliuks yang mengelus elus hidung Dan bertanya aku masih bisa mencari siapa bola Maka Zeng Jie Jie berputar-putar Lalu berkata dengan suara halus Paling sedikit ada satu orang yang bisa kau cari Orang itu ada di mana Zeng Jie Jie menjawab seraya Menggigit bibir Jauh di mata Dekat di hati Chuliuks yang mendadak berubah Menjadi seorang pandir kelas berat Kedua matanya menatap kosong Lama sekali celimukan Baru seraya mengerutkan alis Aneh ya Kenapa aku kok tidak menemukannya Zeng Jie Jie mendelik penuh kedonggolan Dengan tiba-tiba ia melayangkan sebuah tamparan Tamparan itu cepat sekali Kalau orang lain pasti tidak bisa menghindarinya Namun kali ini beda Tangannya terpegang oleh Chuliuks yang Chuliuks yang berkata sambil senyum Jika kau sungguh ingin menamparku Maka gerakanmu seharusnya lebih cepat sedikit Zeng Jie Jie melirik dia dengan ujung mata Lalu berkata dengan senyum samar-samar Apakah kau kira aku benar-benar tidak bisa menamparmu? Apakah kau kira benar-benar bisa memegang tanganku? Masa sih ini bukan tanganmu? Zeng Jie Jie tiba-tiba menghela nafas dan berkata Hai si pandir Masa kau tidak menyadari bahwa aku sengaja membiarkan kau menangkap tanganku sengaja? Mengapa Zeng Jie Jie menundukkan kepala dan berkata dengan lirih Sebab aku suka kau pegang tanganku Suaranya lembut dan manis Pada malam yang hening ini Keluar dari mulut seorang gadis secantik dia ini Betul-betul mirip dengan lagu yang termerdu di dunia ini Hati Chuliuks yang mulai mencair Bagai es dan salju yang mencair karena hembusan angin musim semi Tepat pada ketika ini, tangan Zeng Jie Jie tiba-tiba berbalik dan mencengkeram pergelangan tangan Chuliuks yang Sebelah tangannya bergerak cepat bagaikan kilat Melayangkan sebuah tamparan keras ke pipi kanan Chuliuks yang Sambil berkata dengan tertawa manis Kali ini kau pasti tidak dapat menghindarkan Namun kalimat ini tidak bisa selesai diucapkannya Hati Chuliuks yang memang sudah mencair Tetapi tangannya belum Tau-tau tangan Zeng Jie Jie sudah terpegang lagi Dan tangan Zeng Jie Jie yang mencengkeram pergelangan tangan Chuliuks yang Malahan sebaliknya tercengkeram oleh Chuliuks yang Yang dirasakan Zeng Jie Jie adalah Seolah-olah bahkan setengah buah tulang pun tidak ada pada sepasang tangan Chuliuks yang Kata Chuliuks yang saya tersenyum Kali ini kau tetap saja tidak berhasil menamparku Zeng Jie Jie mendeliki dia dengan penuh kedongolan Lama sekali baru muncul senyuman dari matanya Kemudian berkata seraya tersenyum manis Sebenarnya aku sama sekali tidak tega menamparmu Kenapa kau mesti tegang ini membuktikan suatu hal Wanita yang jujur belum tentu menyenangkan Wanita yang menyenangkan belum tentu jujur Asal anda merasa dia menyenangkan Maka anda mesti mempercayai apa yang dia katakan Baik itu benar atau tidak Jika tidak Maka anda bukanlah pria yang bijak Juga bukan pria yang hidup dengan bahagia Namun saat ini Chuliuks yang tidak bisa merasa bahagia Sebab walaupun ia ingin sekali mempercayainya Tapi betul-betul sulit sekali mempercayainya Zeng Jie Jie terus menatapnya Tiba-tiba berkata Sepertinya kau tidak terlalu mempercayai Ku Ya Chuliuks yang berkata Seraya tersenyum sekilas Bisakah aku mempercayaimu Pernahkah aku mencelakaimu Tidak pernah Baikah perlakuanku kepadamu Baik sekali Aku tidak pernah mencelakaimu Perlakuanku pun baik sekali kepadamu Lalu kenapa kau tidak mempercayai Ku Chuliuks yang tidak dapat menjawab pertanyaan ini Maka ia cuma dapat menjawab Aku tidak tahu Argumentasi yang terhebat pun tidak dapat melawan kalimat ini Aku tidak tahu Sekalipun anda dapat mengajukan 10 ribu macam argumentasi Tapi kalau dia masih tidak tahu Lalu anda bisa berbuat apa? Zeng Jie Jie menghela nafas panjang Lalu berkata Seraya tersenyum kecut Ternyata kau juga seorang yang hanya mau menang sendiri Di dalam dunia ini memang banyak sekali orang yang hanya mau menang sendiri Bukan cuma aku saja Kata Chuliuks yang seraya tersenyum Biji Mata Zeng Jie Jie berputar-putar sejenak dan berkata Apakah kau merasa kedatanganku kebetulan sekali? Memang betul Apakah kau tidak dapat mengira Kenapa aku dapat menemukanmu memang tidak dapat? Baiklah, aku beritahu Itu dikarenakan aku terus-menerus menguntikmu secara diam-diam Oh ya tentu saja aku pun tidak tahu kau memilih jalan mana Untung ada seorang yang memberitahuku Siapa ya itu istri pedagang yang putih dan gemuk itu Yang berada di sisi persimpangan jalan itu loh Ia melirik Chuliuks yang lagi dengan ujung mata Lalu berkata Seraya tersenyum samar-samar Kau pasti merasa heran lagi kan kenapa dia bisa ingat padamu Itu disebabkan ia pun amat menaruh hati padamu Kata dia, kau tampan, menyenangkan dan berwibawa Satu-satunya kekuranganmu hanyalah kau kurang raya Hanya memberi dia dua ketip uang saja Chuliuks yang pun menghela nafas lagi Lalu berkata Seraya Tersenyum kecut, sekarang ini saja ia sudah begitu menaruh hati Jika aku memberi dia lebih banyak lagi Mana tahan Zeng Jiejiei berkata Seraya tersenyum dingin Kenapa mana tahan? Dia kan putih dan gemuk Punya wajah hoki, pintar berdagang, pintar melahirkan anak Menurutmu, mana lagi yang kurang baik dari dia Chuliuks Yang berkata dengan wajah serius Sebenarnya ia masih punya suatu keunggulan yang terbesar Apakah kau tidak tahu Apa itu ia hanya jual arak, tidak jual cuka Masa ini juga terbilang keunggulannya Seandainya ia menjual cuka Maka tempayan cukanya pasti dirobohkan olehmu Dengan demikian modal dia pun akan ludes Dalam kesusastraan bahasa Tionghoa Makan cuka adalah suatu kata kiasan yang berarti Cemburu, karena urusan cinta Merobohkan tempayan cukah seseorang berarti Melabrak seseorang yang dianggap sebagai lawan saingannya Dalam urusan cinta Bintang Tian jarang Malam hampir berakhir Entah dari mana Zeng Jiejiei telah memetik setangkai bunga kecil Yang sebentar digigit di mulutnya Sebentar dipakai di telinganya Sebentar dimainkan di tangannya Kelihatannya sibuk sekali Gadis ini sepertinya tidak bisa berhenti bergerak Tidak saja tangan dan mulut Bahkan seluruh tubuhnya bergerak tanpa henti Di dalam keadaan nganggur pun Ia tetap saja bisa menemukan satu atau beberapa hal untuk dikerjakan Jika menginginkan dia tutup mulut Dan duduk manis hanya untuk sesaat saja Itu sama dengan menginginkan nyawanya Culiux yang makin lama makin tidak bisa memahami dia Terkadang ia kelihatannya seperti seorang anak perempuan kecil yang tidak tahu apa-apa Namun terkadang ia kelihatannya lebih cerdik dari rubah tua yang paling licik Culiux yang bertanya seraya menghela nafas Sekarang aku sudah tahu dengan care bagaimana kau datang Tapi apa maksud kedatanganmu mencariku Zeng Jie Jie menjawab seraya mendelik Orang lain bisa datang mencarimu Kenapa aku tidak bisa orang lain datang mencariku Kan untuk mencabut nyawaku Kau bagaimana aku tidak ingin mencabut nyawamu Malahan ingin kau hidup untuk beradu mulut denganku Culiux yang bertanya seraya tersenyum masam Kau datang mencariku Apakah cuma untuk beradu mulut denganku Zeng Jie Jie menjawab seraya tersenyum manis Aku masih belum punya kelemahan sebesar ini Mendadak air mukanya berubah jadi amat serius Lalu berkata Aku datang mencarimu Hanya untuk memberitahumu dua hal yang teramat penting Apa itu aku sudah menyelidiki Dan tahu siapakah sepasang suami istri yang tua itu Oh ya apakah kau masih ingat Tangan nenek itu selalu menenteng Apa batang timbangan nenek itu Memakai batang timbangan itu Untuk memukul suaminya Sinar mati Culiux yang menjadi terang Lalu berkata dengan terkesiap Aku teringat Kakek sia dan nenek gendut Timbangan tak pernah meninggalkan anak timbangan Zeng Jie Jie menjawab seraya tersenyum Memang betul, kakek itu adalah timbangan Nenek itu adalah anak timbangan Dua orang itu memang sesuai sekali dengan julukannya Kau betul-betul tak akan bisa menemukan seorang yang lebih mirip Anak timbangan dari nenek itu Tetapi Culiux yang tidak ikut tersenyum Dikarenakan ia tahu bahwa meskipun kakek dan nenek itu Memiliki nama dan julukan yang lucu Tampang mereka pun amat menggelikan Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menakutkan Zeng Jie Jie melanjutkan kata-katanya Kata orang mereka sebenarnya adalah pesilat kelas wahid dari daerah Linnan Bahkan mereka memimpin sebuah kekuasaan jahat yang amat besar Tetapi pada belasan tahun yang lalu Mereka tiba-tiba mengundurkan diri dan hilang dari pandangan orang Sejak saat itu tidak ada lagi orang yang mengetahui berita mereka Entahlah kenapa kali ini mereka tiba-tiba muncul lagi Mungkin ada seseorang yang mengundang mereka secara khusus untuk membunuhku Kau pikir siapa yang mengundang mereka? Dapat mengundang pesilat-pesilat tangguh yang telah lama mengundurkan diri ini Orang itu sungguh-sungguh punya sesuatu yang disedani Orang biji mata Zeng Jie Jie berputar-putar Lalu melanjutkan lagi Siapa pemilik baga itu? Aku pun telah mengetahuinya Siapa tuan keempat jin? Siapakah dia? Ia adalah paman keempat jin Lingshi Sekaligus orang yang paling berkuasa di taman Wan Fu Wanshou Karena kau pernah pergi ke tempat itu untuk pengucapan selamat tulang tahun Pasti pernah melihat orang itu Siul Yux yang mengiakannya Bukan saja ia pernah melihat orang itu Bahkan punya kesan yang amat dalam Siwon keempat jin memang seorang yang mudah meninggalkan kesan yang amat dalam Bagi setiap orang yang pernah berjumpa dengannya Perayawakannya tidak terlalu tinggi besar Tapi punya badan yang sehat dan kuat Jika berdiri kelihatannya seperti sebuah bukit Yang tidak sanggup direbahkan oleh siapapun Siul Yux yang bahkan masih ingat akan raut mukanya sepasang alis yang tebal Sepasang macu yang bersinar, kumis yang rapi Sekalipun ia tersenyum, masih tertampak kewibawaannya Dilihat dari segimanapun, tidaklah menimbulkan kesan bahwa ia adalah seorang yang jahat Siul Yux yang berkata dengan sikap ragu-ragu Apakah maksudmu adalah suami istri itu diundang oleh dia? Dan orang yang mau membunuhku juga adalah dia Zeng Jie Jie berkata dengan sikap yang tawar Aku tidak berkata apa-apa Cuma berkata bahwa bagal itu adalah miliknya Bagaimana kau bisa tahu? Zeng Jie Jie menjawab seraya tersenyum Tentu saja aku punya caranya Kira apa? Zeng Jie Jie menjawab seraya Mengeditkan macu hal itu Aku tidak dapat memberitahukanmu Kenapa tidak dapat? Sebab aku tidak suka Fajar telah menyingsing Akhirnya mereka telah keluar dari daerah perbukitan itu Dan kuda itu tetap mengikuti dari belakang Ada orang berkata bahwa anjing dan kuda adalah sahabat manusia yang paling setia Sebenarnya itu hanyalah karena mereka telah membentuk suatu sifat ketergantungan pada manusia Sehingga lebih rela jadi budak manusia Tapi tidak berani berdikari Biji mata Zeng Jie Jie berputar-putar Lalu bertanya seraya tersenyum Dengan bersusah payah aku datang kemari untuk memberitahukanmu hal-hal itu Lalu kau akan berterima kasih padaku dengan care apa aku tidak tahu Sebab ia menyadari bahwa kalimat ini merupakan care terbaik untuk menghadapi Zeng Jie Jie Zeng Jie Jie berkata seraya tersenyum Kau tidak tahu, tapi aku tahu Kau tahu apa aku tahu kau orang yang kikir Jika benar-benar menginginkan kau mentraktirku Sekalipun kau dibunuh pun tak akan mau Tapi seandainya aku minta kau mentraktirku minum arak Tak akan menolakkan Zeng Jie Jie Yang pun berkata seraya tersenyum itu pun tergantung keadaannya Tergantung kau minumnya banyak atau tidak Dan tergantung arak di tempat itu mahal atau tidak Zeng Jie Jie berkata seraya menghela nafas panjang Untung aku tahu ada satu tempat Bukan saja araknya tidak mahal Bahkan di sana ada seorang istri pedagang yang putih dan gemuk Ia terus-menerus merindukan mulu Tampaknya kau tidak membayar pun tidak masalah deh Tanpa terasa Chuliuks yang mengelus-elus hidungnya Lalu berkata seraya tersenyum masam Apakah kau benar-benar mau ke tempat itu harus dang Sebab aku telah memutuskannya walaupun masih pagi Tapi tempat penjualan arak yang berada di persimpangan jalan itu telah mulai usahanya Sebab orang-orang yang berpergian di waktu pagi memang lebih banyak Si pedagang yang senantiasa bermuram doja itu sedang menyalakan kompornya Mukanya kotor dan berminyak karena terkena asap Si istri pedagang yang putih dan gemuk itu sedang mengawasi suaminya dari samping dengan wajah cemberut Tampaknya ia lagi kesal Sampai-sampai anak kecil yang sedang ia gendong pun tidak berani menangis Tapi begitu melihat Chuliuks yang rasa kesalnya segera sirna Wajah pun penuh senyuman Anak kecil yang tadinya baru kena pukul karena merengek mau makan telur rebus kecap Sekarang ia malahan menjejalkan telur ke mulut anak itu Untuk menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang lemah lembut dan ibu yang penuh welas asih Zhang Jie Jie tertawa cekikikan seraya melirik Chuliuks yang dengan ujung matanya Chuliuks yang terpaksa pura-pura tidak melihat Ketika istri pedagang itu agak menjauh untuk mengiris daging dan menuangkan arak Zhang Jie Jie tiba-tiba berbisik di sisi telinga Chuliuks yang Aku telah salah omong ya Sekalipun ia putih sekali Tapi sedikit pun tidak gemuk Chuliuks yang masih pura-pura tidak mendengarnya Coba lihat kulitnya putih mulus dan amat empuk Seandainya aku adalah laki-laki Baik dia punya suami atau tidak Aku akan berikhtiar agar mendapatkan dia Zhang Jie Jie makin berkata makin bersemangat Dan sewaktu is mau meneruskan celotahannya Untunglah daging dan arak sudah mulai disajikan Istri pedagang itu berkata seraya tersenyum manis Daging sapi hari ini betul-betul baru saja direbus dengan kecap Chuan muda akan mengetahuinya setelah mencoba Zhang Jie Jie menyela tiba-tiba Anda kok hanya menyelahkan Chuan muda untuk mencoba Bagaimana dengan saya si Nona ini Istri pedagang itu mendelik sejenak ke dia Lalu berkata dengan senyum yang dipaksakan Setelah Chuan muda mencobanya Tidaklah terlambat bagi Nona untuk mencobanya Kalimat ini belum selesai di ucapkan Kepalanya sudah diputar ke arah lain Sebelum kepalanya selesai diputar Di wajahnya sudah tertampak kemarahannya Zhang Jie Jie menjulurkan lidah sejenak Lalu berkata dengan suara kecil sambil menyeringai Ternyata dia melihat aku saja sudah tidak senang Agaknya lebih baik aku pergi saja Agar tidak disebali orang Ia ambil secangkir arak dan meneguk habis Lalu membalikan badan mau pergi Tanpa terasa Chuliuq siang berseru Kau betul-betul mau pergi Zhang Jie Jie menjawab Aku kan pernah bilang hanya minum secangkir arak terakhiranmu Jika minum lebih banyak lagi nanti kau akan merasa sayang Dan menyesal badannya melompat dan duduk di kudanya Chuliuq siang Lalu menjalankan kuda sambil berkata Nasraya tertawa cekikikan, kudamu ini aku pinjam dulu ya Lain kali saat kita ketemu lagi akan ku kembalikan Kau pasti tidak sedemikian kikirnya sampai seekor kuda pun tidak mau dipinjam Orang kan begitu kata-katanya selesai diucapkan Kuda dan orangnya telah pergi amat jauh Sebenarnya Chuliuq siang mau mengejarnya Namun kemudian mengurungkan niatnya Ia betul-betul tidak dapat menemukan sesuatu alasan untuk mengejar gadis itu Aku kan tidak pernah mencelakaimu Juga tidak pernah berhutang padamu Lalu dengan dalih apa kau mau mengejarku Sekalipun ia dapat mengejar gadis itu Namun dengan sekalimat kata seperti itu saja sudah bisa membuat dia mati kutu Oleh sebab itu ia hanya bisa memandangi si gadis yang pergi jauh Yang bisa dilakukan hanyalah termangu-mangu dan tersenyum asam saja Lalu terdengar istri pedagang itu berkata apakah ada sesuatu yang tidak beres pada diri nona itu Kok kata-katanya ngelantur tidak karuan Chuliuq siang menghela nafas Lalu berkata seraya tersenyum asam Yang tidak beres itu bukan dia Tapi aku, istri pedagang itu sambil menggoyang-goyangkan anak yang digendongnya itu Dengan wajah sumringah Matanya terus melirik Chuliuq siang Lalu berkata lirih sambil menggigit bibir pelan-pelan Begitu kau ketemu aku adalah nasibmu yang sedang baik Karena aku spesialis menyembuhkan ketidakberesan laki-laki semacam kamu ini Chuliuq siang mengelus-elus hidungnya Lalu tiba-tiba berdiri Ia pernah bersumpah pada dirinya Jika melihat ada seorang wanita yang tersenyum padanya Ia segera akan pergi sejauh-jauhnya Nampaknya istri pedagang itu terkejut Lalu berkata seraya membelalakan mati seteguk arak pun belum diminum Suan muda kok sudah mau pergi Chuliuq siang menjawab dengan wajah cemberut Arak ini kecut ketika ia mau membalikan badan Terdengar istri pedagang itu berkata dengan suara keras Tunggu sebentar Aku masih punya sesuatu yang mau kuberikan padamu Tiba-tiba anak kecil yang digendongnya itu dilemparkan ke Chuliuq siang Uwaa anak itu mulai menangis Dan tanpa terasa Chuliuq siang mengulurkan tangan untuk menerima anak itu Tepat pada saat ini, pedagang yang sejak tadi jongkok di tanah untuk menyalakan api bagi panci itu Tiba-tiba menerjang ke Chuliuq siang bagai anak panah yang baru dilepaskan dari busur Hampir bersamaan, badan istri pedagang itu pun melayang dan menyerang Chuliuq siang Badannya betul-betul tidak gemuk sedikit pun Dari gerakannya ringan dan lincah bagaikan burung terbang Tangan Chuliuq siang menggendong anak orang lain Di bawah ada sebuah bangku yang menghalangi kakinya Anak kecil itu sedang menangis dengan amat sedih Dan bagaimana mungkin ia tega melepaskan anak yang sedang menangis itu? Tentu saja ia bukanlah orang type demikian Maka itu kesialan menimpa padanya Chuliuq siang sedang berbaring di sebuah ranjang Kelihatannya ia merasa nikmat sekali Ranjang itu amat empuk, bantal kepalanya tidak tinggi juga tidak rendah Di sisi dia ada seorang wanita yang dengan wajah sumringah sedang menyuapi Orang lain melihat keadaan dia pada saat ini Pastilah hatinya iri dan kepingin sekali Cuma Chuliuq siang sedikit pun tidak berpendapat demikian Sebab selain sisi mulutnya bisa bergerak dan hidungnya bisa bernafas Seluruh tubuhnya kaku bagaikan seonggok kayu layu dan tidak bisa merasakan apa-apa Tangan istri pedagang itu sedang memegang sebuah cangkir arak Yang dituhangkan pelan-pelan ke mulut Chuliuq siang Dan berkata seraya tersenyum menggoda Arak ini kecut tidak tidak kecut Wanita itu mengering Lalu berkata dengan senyum yang kian manis Aku cantik tidak amat cantik Istri pedagang itu berkata seraya menggigit bibir Seberapa cantiknya lebih cantik dari Dewi Kayangan Kalau dibandingkan dengan gadis bau kencur yang ugal-ugalan itu paling sedikit lebih cantik 38.657 kali lipat bisa makan daging sapi dan arak yang sedemikian enaknya Serta ditemani wanita yang sedemikian cantiknya Lalu kenapa kau masih bermuram durja? Chuliuq siang menjawab setelah menghela nafas Sebab aku takut jika suamimu yang selalu bermuram durja itu kembali Aku akan dimasukkan ke dalam panci daging sapi kecap Istri pedagang itu berkata seraya tersenyum manis Tenanglah Ia tidak akan kembali Mengapa sebab suamiku itu sebenarnya cuma hasil pinjaman Sekarang sudah terpakai Makanya dikembalikan kepada pemiliknya masa anak kecil itu pun hasil pinjaman tentu saja Mendadais membuka baju atasnya Sehingga menyembul keluar sepasang buah dada yang montok dan membusung Lalu bertanya Kamu lihat apakah aku mirip seperti wanita yang pernah melahirkan anak Chuliuq siang Mau menutup matanya tapi tidak bisa Sehingga terpaksa menjawab seraya tersenyum kecut Sedikit pun tidak mirip Perempuan itu berkata sambil senyum Pandanganmu sungguh Jeli, tidak aheran ada begitu banyak wanita menyukaimu Ia mengelus-elus wajah Chuliuq siang yang kurus Seraya berkata dengan suara lembut Kau semuanya baik Cuma sedikit terlalu kurus Jikalau ikut aku Aku pasti akan membuatmu jadi gemuk Chuliuq siang menatap buah dadanya Benar-benar tidak berani memikirkan dengan apa perempuan itu akan membuat dia jadi gemuk Perempuan itu mengerling lagi dan tiba-tiba bertanya Apakah kau tahu sekarang aku akan berbuat apa padamu Tidak tahu Perempuan itu menyipitkan matanya yang menggoda Lalu berkata Aku mau menjadikanmu sebagai anakku Chuliuq siang tersenyum Anda bisa mengatakan dia sedang tersenyum Juga bisa mengatakan dia sedang menangis Memang ada sejenis senyuman yang hampir mirip dengan tangisan Seandainya tangannya bisa digerakan Pasti tidak dapat menahan dirinya untuk mengelus-elus hidung lagi Ketika ekspresi wajah Chuliuq siang terlihat oleh perempuan itu Maka ia berkata seraya tersenyum makin senang Apakah kau tabu bahwa hal yang paling mengembirakan di bawah kolong langit ini Adalah menjadi anak orang lain Tapi aku ada seorang kawan yang tidak berkata demikian Apa yang dia katakan ia senantiasa berkata Bahwa hal yang paling mengembirakan di bawah kolong langit ini adalah minum arak Kawanmu itu pasti lebih bodoh dari babi bodoh Ketahuilah bahwa walaupun minum arak itu mengembirakan Akan Tapi hari pertama minumnya makin mengembirakan Akan Hari kedua akan makin menyengsarakan Setelah sengsara bisa minum lagi kan Makin minum makin sengsara Makin sengsara makin minum Bagaimana bisa ada sedemikian banyak arak untuk kau minum beli Beli dengan apa Beli dengan uang Dari mana dapat uang Banyak sekali Kero mendapatkan uang Sekalipun banyak sekali Kero mendapat uang Tapi semuanya kan mesti berusaha dan memutar otak Sekalipun kau mencuri atau merampok Juga bukan hal yang mudahkan Chuliuks yang mau tidak mau mengaku bahwa Kero mendapat uang tapi tanpa berusaha Sampai sekarang masih belum ditemukan Perempuan itu berkata lagi Tetapi jika kau jadi anak orang lain dulu Maka segala hal tidak usah kau cemas lagi Uang datang tinggal mengulurkan tangan Nasi datang tinggal membuka mulut Mau minta barang apa saja dapat diperoleh dari ayah dan ibumu Yang berusaha mati-matian Yang takut anaknya tidak bisa puas dan senang Menurut kau Di bawah kolong langit ini Masih adakah hal lain yang lebih mengembirakan dari hal ini Chuliuks yang menjawab setelah menghela nafas Memang tidak ada Perempuan itu berkata sambil tersenyum manis Jikalau kau sudah mengerti Lalu mengapa wajahmu bermuram durja? Masa selama ini Tidak ada orang yang menginginkan kau jadi anaknya Kata Chuliuks yang seraya tersenyum kecut Ini memang pertama kali dalam hidupku Ia memang berkata jujur Ada orang yang ingin jadi kawannya Ada orang yang ingin jadi kekasihnya Tapi juga ada orang yang menganggap dia sebagai musuh yang tidak bisa hidup bersamaan Namun orang yang menginginkan dia sebagai anaknya Memang betul belum ada Bermimpi pun ia tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini ada orang semacam ini Perempuan itu bertanya seraya matanya berkerlingan Tahukah kau kenapa aku ingin kau jadi anakku? Tidak tahu Ia menundukkan kepala Lalu berbisik di sisi telinga Chuliuks yang Aku ingin menyusui mu Chuliuks yang berkata seraya tersenyum masam Jikalau kau tidak memberitahukan sebab ini Maka seumur hidup pun aku tidak sanggup menebaknya Perempuan itu berkata seraya menggigit Bagaimana kau tidak sanggup menebaknya Setiap orang kalau sampai usia semacam aku ini Pasti ingin punya anak Chuliuks yang bertanya seraya memelototkan mata Kau mengeluarkan tenaga dan usaha sebesar ini Apakah tujuannya cuma ingin aku jadi anakmu pada mulanya Bukan pada mulanya apa tujuanmu menginginkan nyawamu Yang menginginkan nyawaku itu kau atau orang lain Tentu saja orang lain Aku dan kau kan tidak bermusuhan Juga tidak punya dendam Untuk apa menginginkan nyawamu Chuliuks yang berkata Sambil menghela nafas Ternyata tidak saja kau bukan istri majikan yang benar Tapi juga adalah pelayan kecilnya orang lain Perempuan itu bertanya seraya mendelik Siapa bilang aku adalah pelayan kecilnya orang lain Jika kau bukan pelayan kecilnya orang lain Kenapa bekerja untuk orang lain Aku hanya membantu dia saja Membantu siapa Perempuan itu menjawab seraya memutar-mutarkan biji matanya Seorang kawan Kau rela membunuh demi seorang kawan Membunuh seorang yang tidak bermusuhan denganmu Dan seorang yang tidak punya dendam denganmu Ia menghela nafas lagi Lalu bergumam Aku kira dia pasti bukan kawanmu Tapi dia ayahmu kan Memang lumayan juga punya anak perempuan Secerdas kamu ini Bahkan aku pun ingin jadi ayahmu Perempuan itu berkata dengan wajah marah Apakah kau tidak percaya omonganku Aku sulit percaya mengapa tiada seorang pun Yang membantu kawannya dengan care ini Membunuh orang bukan hal yang main-main Ia tidak suruh aku membunuhmu Ia suruh kau berbuat apa Ia suruh aku menangkapmu Lalu antarkan ke tempatnya Dalam keadaan hidup Maticuliuksi yang berkerlingan seraya bertanya Mengapa kau tidak antarkan aku ke tempatnya Rasa marah perempuan itu telah sirna Lalu menjawab dengan suara lembut Bagaimana aku tidak merasa sayang Kalau kau diberikan kepada orang lain Namun kau telah menyanggupi orang lain Kan itu hanya dikarenakan aku belum pernah melihatmu Belum tahu kau demikian tampan Dan menyenangkan sekali Ia mengulurkan tangan untuk mengusap-usap Wajah Culiux yang dengan ringan Seraya berkata dengan suara lembut Seorang wanita demi pria yang disukainya Bahkan orang tua Kandungnya saja dapat ditinggalkan Apalagi cuma kawan tangannya putih mulus Wajahnya pun termasuk tidak jelek Tetapi Culiux yang teringat akan Rupanya ketika mengiris daging sapi Dan sepertinya mencium bau daging sapi lagi Sehingga ia merasa Kalau bisa mau cepat-cepat pergi mandi saja Sekalipun daging sapi berbau harum dan lezat sekali Namun jika di tangan seorang wanita Ada bau daging sapi wah Mana tahan? Culiux yang bertanya seraya menghela nafas Apakah sekarang kau sudah siap menahanku di sini Aku mau menahanmu seumur hidup Apakah kau tidak takut kawanmu itu datang mencarimu Untuk buat perhitungan Niat tidak akan bisa mencari sampai ke sini Mengapa perempuan itu menjawab dengan senyuman yang menggoda Ini adalah tempat rahasiaku untuk menyimpan pacar gelap Siapapun tidak tahu aku punya tempat demikian Tetapi kita kan tidak bisa seumur hidup berbaring saja di rumah ini Kan siapa bilang tidak bisa? Aku justru inginkah seumur hidup tinggal di rumah ini Agar tidak terlihat oleh wanita lain Kalau aku mau keluar untuk jalan-jalan kau tidak bisa keluar Kau, kau tak akan membiarkan aku seumur hidup berbaring diranjangkan Kenapa tidak? Seorang wanita demi pria yang disukainya Hal apapun bisa dibuatnya Ciu Liu Xiang berkata Seraya menghela nafas yang panjang Tampaknya kau sudah bertekad untuk tidak mengantarkan aku ke sana Perempuan itu menjawab Seraya tersenyum manis Pada pandangan pertama aku melihatmu Maka tekad ini sudah ditetapkan Ia menggigit hidung Ciu Liu Xiang dengan ringan Lalu berkata dengan suara lembut Asal kau berbaring di sini dengan patuh Aku jamin kau ada makan ada minum Dan lebih nyaman dari menjadi anaknya Siapa saja Ciu Liu Xiang yang termangu-mangu sebentar Tiba Tiba bertanya dari sini ke tempat tinggal kawanmu itu jauh Tidak kenapa kau tanya aku Cuma khawatir ia akan mencari sampai ke sini Perempuan itu berkata seraya gigit bibir Seandainya ia bisa mencari sampai ke sini Maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu Membunuhku Kenapa aku lebih rela membunuhmu Daripada membiarkanmu jatuh ke tangan wanita lain Jadi kawanmu itu seorang wanita-wanita yang bagaimana Bagaimana rupanya perempuan itu berkata seraya mendelik Lebih baik kau jangan tanya sampai terlalu jelas Agar aku tidak cemburu Tetapi ia mau membunuhku dengan berbagai usahanya Paling tidak aku kan mesti tahu dia itu siapa kau tidak perlu tahu Sebab sudah tahu pun tidak berfauda bagimu Apakah kau pasti tidak mau beritahukanku Perempuan itu menjawab setelah memutar-mutarkan biji matanya lewat suatu jangka waktu tertentu Barangkali aku akan beritahu Sampai kapan sampai aku senang Mungkin 3-5 hari Mungkin setengah sampai 1 tahun Ia melanjutkan kata-katanya seraya tersenyum Manja kamu kan bersiap-siap akan berbaring di sini seumur hidup Buat apa tergesa-gesa Culiuk siang termangu-mangu lagi sebentar Kemudian bergumam Tampaknya aku tetap tinggal di sini pun sudah tidak ada gunanya Kau bilang apa aku bilang sudah saatnya aku pergi Perempuan itu bertanya seraya tersenyum Apakah kau sanggup pergi akan ku coba Tiba-tiba ia bangun diri ranjang itu Persis seperti tiba-tiba melihat orang mati bisa bangkit Saking kagetnya perempuan itu sampai termangu-mangu Culiuk siang berkata sambil tersenyum Tampaknya aku masih bisa jalannya Meta perempuan itu membelalak Mulutnya pun terbuka lebar Lalu berkata dengan terbata-bata Kau Bukankah jelas-jelas telah ku totok jalan darahmu Culiuk siang menjawab dengan santai Ini mungkin dikarenakan ilmu menotokmu masih kurang mahir Mungkin juga karena kau tidak tega menotok dengan terlalu keras sih Ternyata kau tadi cuma bersandiwara saja ya Culiuk siang menjawab seraya tersenyum Kau bisa bersandiwara Kenapa aku tidak bisa tapi Jika tidak tertotok jalan darahmu Kenapa masih ikut aku Sebab aku suka kamu Kali ini ia tidak berkata jujur Ia berbuat demikian Tujuannya adalah untuk bisa bertemu dengan orang yang mengutus banyak orang untuk membunuh dia Sebab dugannya semula adalah perempuan itu akan mengantarkan dia ke tempat orang itu Perempuan itu berkata seraya menggigit bibirnya Jika kau suka aku Kenapa sekarang mau pergi Culiuk siang berkata dengan suara hambar Sebab kau tidak cuci tangan setelah mengiris daging sapi Dan aku tidak menyukai wanita yang tangannya ada bau daging sapi Perempuan itu merah padam wajahnya Saking marahnya sampai tak mampu berkata-kata Culiuk siang berkata lagi Aku tidak suka berjalan dengan kaki telanjang Dimanakah sepatuku? Ambilkanlah untukku Meca perempuan itu mendelik Saking marahnya sampai warna mukanya berubah-ubah Namun akhirnya toh mengambilkan sepasang sepatu untuk Culiuk siang Culiuk siang berkata seraya menepuk-nepuk kakinya Tolong pakaikan Perempuan itu mengertakan giginya Lalu memakaikan sepatu untuk Culiuk siang Ada pepatah bahasa Tionghoa yang berbunyi Seorang laki-laki yang cerdik Tidak akan menelan kerugian yang diakibatkan oleh kebodohannya Bahkan dalam hal ini Wanita umumnya jauh lebih cerdik dari laki-laki Culiuk siang turun pelan-pelan dari ranjang Memakai pakaian luarnya Dan merapikannya dengan gerakan perlahan Perempuan itu tidak bisa menahan dirinya dan bertanya Katanya kamu mau pergi Kok tidak cepat pergi Culiuk siang bertanya balik seraya tersenyum Kenapa sekarang kau malahan mau mengusirku? Kau takut apa perempuan itu menggigit bibirnya dan tidak menjawab Culiuk siang bertanya lagi Apakah kau takut aku memaksamu untuk menyebutkan nama kawanmu itu Wajah perempuan yang putih dan mulus itu Sekarang sudah mulai jadi agak pucat Culiuk siang tersenyum lalu berkata Tenangkanlah hatimu Hanyalah seorang laki-laki yang amat bengis Yang akan mempergunakan kera kekerasan kepada wanita Yang bantu memakaikan sepatu baginya Paling tidak aku masih bukan laki-laki tipe demikian Perempuan itu tercenung sejenak Lalu berkata seraya tersenyum manis Tak ku sangka bahwa kau adalah seorang laki-laki yang demikian Dan baiknya memang aku adalah pilihan dari orang-orang yang baik Perempuan itu tersenyum kian manis dan berkata Sekarang jika kau mau jadi anakku Aku masih mau menerima Kali ini diliran Culiuk siang yang jadi tercenung Sebab tiba-tiba ia merasa tidak boleh jadi orang baik Apalagi di depan wanita Sebab sejumlah wanita punya kepandayan yang paling dikuasai Yaitu menindas orang-orang yang baik dan jujur Ada sejumlah wanita yang jika Anda berlaku makin baik padanya Malahan ia makin ingin menindas Anda Tapi jika Anda berlaku agak garang Malahan ia akan menjadi jinak Perempuan itu berdiri dengan gerakan lemah gemulai Lalu berbuat sepertinya mau mengelus-elus wajah Culiuk siang lagi Kali ini Culiuk siang telah memutuskan untuk memberi pelajaran bagi dia Namun tepat pada saat itu juga Dari luar jendela tiba-tiba terdengar suara jeritan Suara jeritan kaget dari 7-8 orang laki-laki Lalu menyusul bunyi jatuhnya 7-8 senjata ke tanah Dengan gerakan secepat anak panah yang baru lepas dari busur Culiuk siang telah melesat keluar jendela pekarangan yang ada di luar itu amat indah dan amat hening Tapi pekarangan yang seberapa indahnya pun Jika di dalamnya terbaring 7-8 laki-laki kekari yang seluruh wajahnya berlumuran darah Akan sirna keindahannya Yang jatuh berserakan di tanah itu ternyata bukan senjata biasa Tapi adalah kotak busur lintang yang garapannya amat halus Anak panah yang dilepaskan dari kotak busur lintang sejenis ini Kekuatannya terkadang bahkan lebih dasyat dari senjata rahasia yang dilepaskan oleh pesilat kelas wahid Laki-laki kekar itu datang dari mana? Mau menggunakan senjata itu untuk melawan siapa? Dengan care bagaimana orang-orang itu dirobohkan? Siapa yang melakukannya? Culiuk siang jongkok Mendirikan seorang laki-laki lalu menelitinya Laki-laki ini memiliki wajah yang bengis Sehingga semua orang bisa menduga bahwa dia pasti bukan orang baik Sekalipun dia berwajah tampan Tapi jika seluruh wajahnya berlumuran darah Juga tak akan menarik lagi Darah mengalir dari jalan darah cengki yang berada di bawah metel orang itu Sehingga orang itu bukan saja mengalirkan darah Juga mengalirkan air mata Di antara darah dan air metel terlihat ada sinar perak yang berkilauan Benda itu seperti jarum Tapi lebih tipis dan lebih kecil dari jarum Ketika Culiuk siang meneliti bekas luka dari orang-orang yang lain Ternyata sama semuanya Jeritan kaget dan memilukan dari orang-orang itu Ternyata juga Bersamaan waktunya Terlihat jelas bahwa Hanya dalam waktu sekejap metu saja Orang-orang itu telah dirobohkan dalam waktu yang sama Hanya dalam waktu sekejap metu saja Seseorang telah sanggup merobohkan 7-8 orang pada waktu yang sama Hanya dengan senjata rahasia yang sedemikian kecilnya Bahkan dengan kejiruan luar bisa mengenai jalan darah yang mematikan Sampai tidak meleset sedikitpun Culiuk siang berdiri Lalu menghembuskan nafas yang panjang Orang yang memiliki ilmu menimpukan senjata rahasia yang demikian mahirnya Mungkin yang termahir di dunia orang ini siapa ya? Ia berpikir keras tapi tak bisa mendapat jawabannya Sewaktu ia sudah tak ingin lagi memikirkannya Mendadak ia melihat ada sebuah benda jatuh dari kerindangan pohon besar yang berada di depan itu Yang jatuh itu ternyata adalah kulit buah leci Ia mengangkat kepala dan terlihat ada seorang gadis yang memakai baju ringan yang berwarna kuning Sedang duduk di sebuah ranting pohon yang ternaung dari sinar matahari Dan di tangannya ada segugus buah leci Culiuk siang tidak usah melihat wajahnya pun sudah tahu siapa gadis itu Zang Jie Jie Mengapa gadis ini sepertinya setiap saat dan dimanapun bisa muncul di hadapannya Apakah di atas pohon ada burung kepodang yang sedang berkicau riang? Bukan burung kepodang Tapi itu adalah suara tertawa Zang Jie Jie Suara tertawanya renyah dan merdu bagaikan kicauan burung kepodang yang keluar dari lembah Sepasang matanya yang mirip dengan bulan sabit itu Ketika mulai tertawa Seolah-olah ada gumpalan awan yang tipis sekali dan gumpalan kabut yang juga tipis sekali Dengan tiba-tiba is muncul lagi di tempat ini Culiuk siang seharusnya merasa aneh Merasa di luar dugaannya Namun anehnya saat ini hatinya hanya merasa gembira sekali Dimanapun dan kapanpun ketika melihat Zang Jie Jie Hatinya selalu gembira Walaupun sering merasa aneh dan terkejut juga Zang Jie Jie mengeluarkan sebutir biji buah leci dari mulutnya Lalu berkata seraya tersenyum manis Mau makan buah leci? Aku minta seseorang untuk mengantar kemari dengan kuda yang dipacu dengan cepat loh Dan buah-buah leci ini didatangkan dari kota Jinan yang cukup jauh Culiuk siang berkata setelah menghela nafas Kenapa kau tidak bermarga yang Zang Jie Jie membulatkan bentuk bibirnya Lalu berkata dengan marah yang dibuat-buat Masa cuma yang gubifei Yang gubifei dalam sejarah Tiongkok kuno Adalah seorang selir kesayangan dari seorang kaisar dinasti Tang selir ini sangat terkenal karena kecantikannya Walaupun badannya sedikit gemuklah gemar makan buah leci Yang boleh makan buah leci, aku tidak boleh Di dalam hal apa aku kalah dari dia Culiuk siang tertawa tanpa bisa ditahan Lalu berkata paling tidakkah sedikit lebih langsing dari dia Juga jauh lebih muda dari dia Ia melayangkan tangannya Lalu ada sebuah benda kecil yang berkilauan terbang menuju ke Culiuk siang Ternyata itu adalah buah leci yang kulitnya telah dikupas Culiuk siang tidak menjulurkan tangan Hanya membuka mulutnya Buah leci itu masuk dengan tepat ke dalam mulutnya Zang Jie Jie bertanya seraya tertawa cekikikan Enak tidak Culiuk siang bergumam seraya mulutnya mengunyah leci Ada tangan halus yang mengupaskan leci Tidak enak pun jadi enak Zang Jie Jie bertanya lagi seraya membelalakan matanya Apakah kau tidak takut leci ini beracun Tidak takut Ia mengeluarkan biji leci dari mulut Lalu meneruskan kata-katanya seraya tersenyum Sekalipun benar-benar beracun Sekarang pun tidak keburu lagi Sebab aku telah memakannya dan tidak bisa dimuntahkan lagi Kan apakah kau betul-betul tidak takut Betul, apakah kau mau aku memberitahukanmu satu hal mau Baik, jika begitu aku memberitahukanmu Bukan saja leci ini beracun Bahkan adalah racun yang amat ganas Senyuman Zang Jie Jie kian manis dan kian indah Sepasang kaki bungilnya yang memakai sepatu berselam itu bergoyang-goyang di atas pohon Persis seperti seekor burung flamingo yang berada di tengah-tengah dahan dan ranting-ranting yang hijau Ia melanjutkan kata-katanya seraya tersenyum manis Jangan lupa bahwa aku pun seorang wanita Lebih-lebih tidak seharusnya kau melupakan nasib bunga persik yang dapat merenggut nyawa Yang saat ini masih berjalan di atas dirimu itu Terima kasih telah menonton